Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya kelas 11 Semoga dalam lindungan Allah dan sehat selalu Kali ini kita membicarakan tentang materi yang baru Yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat Kompetensi dasar dari pengetahuannya adalah Menganalisis dalil, kedudukan, dan fungsi syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat Sedangkan kompetensi keterampilannya adalah Menyajikan hasil analisis tentang dalil, kedudukan, dan fungsi syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat dalam ajaran Islam Ajaran Nabi Muhammad itu adalah terdiri dari tiga ya Iman, Islam, Ihsan Kalau iman nanti munculnya dalam hal keilmuan itu akan muncul ilmu kalam Atau ilmu tauhid Atau dinamakan ilmu usuludin Atau disebut juga ilmu akidah Sedangkan Islam ini dalam keilmuan memunculkan ilmu fikih atau ilmu syariah Nah, Ihsan dalam hal keilmuan melahirkan ilmu tasawuf Tasawuf ini Sebagian yang kita pelajari saat ini adalah syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat Ini yang kita pelajari Nah, mari Antara syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat itu satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan Tujuan orang beribadah itu dalam segala aspeknya Untuk makrifat kepada Allah Untuk mencapai makrifat kepada Allah Dibutuhkan seperangkat aturan Nah, aturan itu namanya syariat Ada pun tarikat adalah Menjadikan syariat secara utuh dan konsisten Menuju pintu gerbang pemahaman Dan akan hakikat dari suatu ibadah Selanjutnya Pada akhirnya akan mendapatkan pemahaman yang utuh tentang Tuhan Nah, ini namanya makrifat Dalil tentang syariat ini Pada surat Al-Jasyah ayat 18 Bahwa ajaran keempat Keempat tadi ini terdapat dalam Al-Quran Nah, dalilnya ini adalah Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan Maka ikutilah syariat itu Dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui Jadi sudah ada perintah untuk mengikuti syariat Syariat yang dimaksud itu adalah yang ada dalam rukun Islam Nah, kedudukan dan fungsi syariat Kalau dalam dunia tasawaf syariat itu fondasinya Nah, orang mau dekat dengan Allah itu kalau sholat Sholatnya bagus, puasanya bagus, yakatnya Kemudian sempurna lagi hajinya Nah, itu Dan paling awal adalah dia sudah bersyahadat Ini fondasi Berikutnya setelah itu syariat nanti baru tarikat, hakikat, dan makrifat Nah, kedudukannya syariat adalah yang pertama Nah, mereka yang sudah lanjut tingkat tinggi dalam tasawaf Misalnya ini harus beribadah lebih banyak Dibandingkan dengan orang biasa Dan keberhasilannya memahami kebenaran Amat tergantung kepada kepasrahannya dalam melaksanakan syariat Bukan berarti orang yang sudah tinggi tingkatannya mengenal Allah Malah tidak melaksanakan syariat dengan benar Itu tidak ada dalam Islam Dalam tarikat, sekarang kita bicara tentang tarikat Ini juga terdapat dalam Al-Quran Surat Jin ayat 16 Dan bahwasannya Jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu Yaitu agama Islam Benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka Air yang segar Atau apa? Rizki yang banyak Kalau mengikuti ajaran Islam Maka akan diberikan rizki yang banyak Kedudukannya fungsi tarikat Kalau kedudukannya Tarikat itu sebagai jalan Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Dengan tujuan untuk sampai, usul kepadanya Kedudukannya di atas syariat Kemudian Metode yang harus ditempuh seorang sufi dengan aturan tertentu Sesuai dengan petunjuk guru dan mursyid tarikat masing-masing Tidak boleh mengambil atau melakukan hal-hal yang tidak diperintah gurunya Agar apa-apa? Berada sedekat mungkin dengan Allah Tarikat adalah perwujudan dari sikap taat atas perintah-perintah yang terdapat dalam syariat Jadi wujud dari taat syariat adalah tarikat Sekarang kita ke hakikat Hakikat di dalam Al-Quran itu surat Al-Waqi'ah yang terakhir Sembilan di masa sampai sembilan enam A'udzubillahiminasyayodhanirrajim Bismillahirrohmanirrohim Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar Ini itu apa ya? Yang diterangkan oleh Allah dalam ayat-ayatnya Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Robmu yang Maha Besar Jadi ini perintahnya seperti itu Hakikat itu adalah persepsi atas realitas menurut pengetahuan mistik Atau begini Dapat diartikan sebagai kebenaran Yaitu makna terdalam dari praktek dan petunjuk yang ada pada syariat dan hakikat Makna terdalam dari praktek dan petunjuk yang ada pada tarikat dan syariat Syariat ibarat ilmu tentang obat Tarikat ibarat pengobatannya Dan hakikat adalah kesehatannya Nah kedudukannya Kedudukannya ini yang ketiga tingkatannya ketiga Ini adalah rangka untuk mengenal Allah Kedudukan dari Dan fungsi hakikat ini untuk mengenal Allah Apabila seorang sufi mampu melaksanakan ajaran syariat dengan baik Maka mendapatkan suatu pemahaman yang hakiki Makna makhluk dan kholik atau Tuhan Bisa mengetahui Oh kita sholat itu untuk apa Sebenarnya hakikatnya untuk apa Kita yakat itu hakikatnya untuk membersihkan jiwa kita Dan sebagainya Nah kita yang terakhir membicarakan tentang Ma'rifat Dalilnya adalah An-Nur ayat 35 Cahaya di atas cahaya Allah memimpin kepada cahayanya Siapa yang dia kehendaki Siapa yang dia kehendaki Untuk sampai kepada Allah Dan memiliki Apa kedekatan dengan Allah Diberikan cahaya Seperti Musa Nabi Musa Diberikan cahaya Ada cahaya yang menyinari dirinya Ternyata Itulah Yang dikenalnya sebagai Sang kholik Nah Kalau menurut Dhunun Al-Misri Ini Tokoh tasawuf Makrifat Itu ada Beberapa ya Ada tingkatannya Kalau yang tingkat awam Ini Mereka mengetahui Tidak ada Tuhan Hanya tingkatannya seperti itu Makrifat Mengenal Allah Yang tingkat awam Mengetahui Tidak ada Tuhan Selain Allah Melalui pemberaran Berita tentang Tuhan Dalam Pengajaran syahadat Benar-benar Bersyahadat Dan Membenarkan Apa yang Diucapkan Hatinya membenarkan Kemudian tingkatan yang kedua Makrifat Pengenalan kepada Allah Yang Terjadi pada kalangan Ulama atau filosof Ini Sampai Mereka adalah Memikirkan Merenungkan Fenomena alam ini Mereka Mengetahui Adanya Allah Melalui Tanda-tanda Atau dalil-dalil Pemikiran Pakai dalil Sekarang yang tingkat tinggi Ini untuk kalangan Para wali dan orang-orang suci Tidak hanya Dua tadi Tetapi Mereka ini Telah mengenal Allah Berdasarkan pengalaman Kesufian mereka Yakni Mengenal Tuhan Dengan Tuhan Sebagai Makrifat Yang tertinggi ini Makrifat Kalangan Sufi Dibenar-benar Mengenal Allah Dengan rasa Pakai hati Rasa Hauf Rasa Syauh Ikhlas Seperti apa Itu mengenal Benar-benar mengenal Tawakal Seperti apa Nah Kedudukannya Dan fungsi Dari Makrifat ini Orang yang demikian Dianggap Telah memasuki Tahapan Hakikat Dan pengetahuan Yang tinggi Di mata Sufi Nah ini Makrifat ini Ini sudah Yang tertinggi Kalau sudah Ma'rifatullah Itu tertinggi Demikian Materi kita hari ini Tapi jangan lupa Materi ini Hanya sebagian Dan yang lengkap Ada di buku Sekian saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati